Di jemput paksa untuk jalani visum, anak Nikita Mirzani disperis dan memberontak minta tolong. Terima kasih telah menonton! Kini sedang panas di media sosial usai penjemputan paksa sang ibu di salah satu apartemen kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Setelah penjemputan tersebut, Loli kemudian dibawa oleh Nikita Mirzani untuk melakukan visum yang bertujuan untuk mencari bukti atas kasus yang sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Utamanya pada dugaan pelanggaran UU Kesehatan termasuk aborsi, perlindungan anak, dan pidana. Penjemputan paksa ini dilakukan dengan ditemani oleh pihak kepolisian dan beberapa rekan Nikita, Nikita Mirzani yang turut membantu artis tersebut membawa pulang Loli. Terlihat pada salah satu siaran langsung yang menampilkan ada banyak orang yang sedang mengerhubungi depan pintu apartemen milik Loli. Tak ada unsur apapun karena penjemputan LM atau Laura Mezani adalah hak ibunya. Kami hanya mendampingi, ucap Nurma Dewi ketika ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada kami siang. Dari keributan yang sudah terjadi, Nikita Mirzani juga sempat menyinggung nama Fadel Bacidi atau selaku kekasih dari Loli. Yang diduga kuatlah melakukan tindak pidana aborsi terhadap Loli, sejak awal pelaporan Nikita sendiri sudah mengganding kuasa hukumnya dengan membawa bukti-bukti termasuk foto. Dari pihak kepolisian sendiri menjelaskan terkait pelaporan Nikita Mirzani yang berawal ketika Nikita mendapati Loli sedang hamil. Nurma Dewi selaku humas Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap bahwa Fadel sempat meminta Loli untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali. Hingga saat ini persoalan pelaporan Fadel terkait pasal berlapis dari Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76D yang mengatur bahwa setiap orang dilarang keras untuk melakukan kekerasan, pemaksaan, dan melakukan pengancaman untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Masih bergulir secara hukum. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!